Dengan didampingi anggota DPRDK Bupaten Landak, DAPIL 2 Fraksi PDI Perjuangan Kristian, serta jajaran Kepala SKPD terkait dan Forkopimcam, Bupati Landak Karolin Rabu kemarin berkunjung ke Dusun Sidasdaya, Desa Keranji Macal, Kecamatan, Sengah, Temila. Dalam kunjungan kerjanya ini, Bupati Landak melakukan peresmian pemasangan aliran listrik di Dusun Sidasdaya oleh PT PLN Persero, serta memberikan bantuan al-sintan bagi para petani Desa Keranji Macal dan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan secara online. Pada sambutannya, Bupati Landak mengajak masyarakat untuk dapat merawat dan menjaga fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, serta tidak lupa dengan tanggung jawab untuk membayar tagian listrik kepada PLN. Dalam waktu satu tahun ini, prioritas kita adalah pendataan. Data, sawah-sawah kita ini. Tolong memperangkap desa, kepala dusun dibantu. Ibu Bupatinya, supaya apa? Kalau Pak Purnilis di Jakarta ditanya Menteri, Eh Pak Purnilis, apa yang bisa dibantu di Landak? Oh siap, datanya sudah ada. Karena kalau kita minta, tentu harus data-data. Minta apa? Berapa banyak? Untuk siapa? Harus ada. Kemudian yang kedua, data kelompok tani, Bapak Ibu. Kelompok tani kita ini masih belum terdata dengan bayi. Saya tidak tahu apa motivasinya. Bupati Landak juga meminta masyarakat untuk terus meningkatkan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Landak, serta memanfaatkan lahan yang ada agar dapat dijadikan lahan-lahan pertanian. Sehingga dapat menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Landak. Bantuan Alsintan yang diberikan berupa dua unit corn seller, dua unit power treaser, satu unit hand tractor. Selain itu, untuk administrasi keberudukan, Karolin meminta kepala desa untuk memberikan pelayanan admin duk di kantor desa selain dari pelayanan pembuatan KTP. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selaku ketua kelompok-kelompok tani, mendapat bantuan dari pemerintah pemerintah pusat pemerintah Kabupaten Landak Dari Kabupaten Landak, Deki memberitakan.